Hai oke teman-teman kembali lagi bersamaku di channel miau obi hari ini aku bakal langsung aja teman-teman aku bakal gameplay daily temannya Oke hari ini aku bakal gameplay daily aja teman teman Oke kalian bakal lihat gimana cara miobi daily Oke ini simple banget biasanya itu kalau daily aku bakalan ngeklaim ngeklaim hadiah yang di mailbox dulu sih biasanya kayak gitu temen-temen dan aku bakal enggak lihat-lihat ada hadiah apa gitu yang bagus Oke ya enggak ada hadiah gimana Cuma kostum doang yang sisa kemarin sama liar hadiah loginnya aku bakal klaim kayak biasa dan aku bakal kekecilin volume ya dikit terlalu gede temennya Oke sini aku bakal masuk setting dulu sound yang kurang kedengeran Oke disini kita bakal langsung aja biasa aku kalau daily itu aku buka menu event dulu teman-teman aku bakal lihat ada-ada yang belum selesai itu apaan aja gitu di sini tuh tadi udah aku aku klaim teman-teman ya di sini juga ada misi yang retribution artibut getesnya chaosnya itu oke no problem kita bakalan langsung aja biasanya aku attack yang step satu teman-temannya kalau selesai in daily Oke aku istilahnya ya enggak papalah cuma daily doang teman-temannya yang penting misinya selesai gitu teman-teman biar cepat ya dailynya Oke kayak gitu aja Oke langsung selesai gitu temen-temen sekali attack doang Oke lalu kita lanjutin lagi ke misi retribution buat bisa klaim hadiahnya nanti ya oke biasanya aku selesai misi yang event dulu sih oke udah udah selesai temen-temennya kita lanjutin misi yang live artibut lagi oke udah selesai temennya nanti otomatis kalau udah bisa klaim semua hadiah yang di event get apa dobek breakdowner get of sos ini temennya Oke kalau bisa ngeklaim semuanya itu ini tuh materialnya berharga banget jadi itu jangan sampai ketinggalan nanti ya temen-temen di sini oke kayak gitu aja saran dari aku lalu disini juga ada event summer ininya juga temen-temen ya aku udah kelar berapa kira-kira udah 1800 energy yang enggak bergi gimana-gimana lalu ada misi ruby daily bingo ini main pvp dengan mungkin aku nggak bakal kelarin tuh dulu oke aku bakal langsung aja kelarin one tag aja dulu ya one tag aku bakalan ini juga selesai nih relation di skip aja temen-temen karena menurut aku biar cepet aja temen-temen itu worth it aja sih karena kita dapetin gold sekarang udah gampang banget jadi itu kau diskip enggak masalah dan meobi dari dulu sampai sekarang tetap ngeriset annihilation temennya supaya Kak kita bisa dapat soul imprint cup ya temen-temen disini karena tipikal tuh berguna banget misal ada hero yang mendatang kita bisa langsung full soul imprint temen-temen udah persiapan dulu ya temen-temen ya sebelum heronya muncul udah full soul imprint duluan duluan gitu ya Oke kita bakal langsung aja ini aku bakal langsung aja instan komplit aja enggak papa terus buat meobi wizard labirin sekarang aku udah enggak ngeriset wizard labirin lagi temen-temen kecuali hari Jumat temen-temen Hai kalau newbie wajib banget temen-temen kalian wajib riset wizard labirin karena kalian butuh banget reset yang namanya bov temen-temen karena meobi udah maksimal buat bov-nya jadi itu aku enggak bakalan riset lagi apalagi udah numpuk banget ya bov-nya ini udah 200.000 aja temen-temen disini punya meobi kalau aku ngeriset terus ya bubazir enggak kepake temen-temen dan kalau newbie itu saran dari aku aku itu wajib banget ya buat kalian riset wizard labirin ini karena bisa dapetin bov ini banyak banget temen-temen oke lumayan banget lah ya dan dimensional boss aku bakal cek dulu biasa tuh di misi guild itu ada attack boss temen-temen misinya aku bakal langsung aja kita bakal lihat Oh enggak ada temen-temen ini ini enggak ada enggak ada misinya aku bakal ambil misi pusuran aja sih nggak aku bakal ambil misi fusing run Oke satu kali pokoknya selesaiin lah ya misi harian kalian karena reward-rewardnya itu lumayan loh ada guild point dan lain-lain temen-temen ya Oke disini kita bakal lihat lagi di fit boss war ke-13 dengan bawa blends artibut partium Oke kita bakal ambil misi ini aja pokoknya gampang dan sebelum kita gameplay ke eventur aku bakal aktifin hot timenya mana hot timenya dua jam Oke aku bakalan kelarin yang paling ujung didanggiannya karena kita pakai sweep tiket juga temen-temen karena tadi kita sudah disuruh pakai land api yang warna tim warna biru jadi aku bakal pakai land api ini aja nggak apa-apa oke kayak gitu aja sih keseharian meobi ya temen-temen kalau main grand chest ini delinya enggak gimana-gimana gampang juga temen-temen zero aku udah maksimal ya rupanya her levelnya kalau kalian farming dengan aktifin hot time itu kalian bisa dapat tambahan bonus ada goal satu sama ini temen-temen ya evolusi kop itu lumayan banget ayah buat nambah-nambahin Bu anggaplah bonus Hai walaupun enggak seberapa tapi kalau dihitung bonus ya siapa enggak mau temen-temen Oke disini aku bakal coba upgrade in level yang ini juga treasure chestnya Oke karena poin aku udah cukup jadi hadiahnya ya lumayan lah temen-temen disini bakalan ada lumayan banget hadiahnya disini Hai Oke buat legaksinya mungkin aku enggak begitu gimana-gimana buat yang ini karena kemenur aku kurang penting banget gak sih yang ini selesai ya buat gameplay yang ini eh tiketnya aja aku enggak signifikan gimana-gimana gitu ya tembak kelari misinya mungkin kalau kalian mau kelari juga enggak papa sih karena dari final corenya kira-kira ini tuh increase damage battle point increase nya itu kira-kira nambahin nambahin yang ke akun utama kita apa cuma ya di final call final corenya doang itu nyaman aku nggak tahu juga total starting itu kita dapatinnya untuk final core doang apa untuk all content itu juga aku masih kurang ngerti juga temen-temen tapi ya kalau bisa kalau udah waktunya reset tiket ini kalian wajib selesaiin dulu temen-temen ya Oke kali kelarin yang war 15 dulu temen-temen kalau kalian nggak mampu yang yang war ke-16 jangan dipaksain karena tiketnya tuh sayang temen-temen kalau kalian attack bossnya kalau kalian mati bakal berkurangnya temen-temen ya tiket yang ini batin bakal rugi banget temen-temen kalian bakal kehilangan waktu temen-temen ya hitungannya Oke kayak gitu aja terus kita bakal lanjutin lagi ada misi apa lagi tadi boss attacknya mungkin ini ya temen-temen ya kita bakal langsung aja aku bakalan summon yang troll aja dah langsung riset aja temen-temen nggak papa sehari tiga kali kita bisa riset lalu tadi misi yang war apa tuh selesai ini yang di event udah selesai kita bisa klaim hadiahnya oke udah bisa klaim lalu ada awak keningkup kita bisa request juga biar teman kita bisa ini temen-temen dapatin well point juga oke di sini aku pvp-nya kalah ah udahlah nggak papa temen-temen mungkin yang belum hoki aja oke pvp-nya kalah dan emang pvp- sekarang tuh agak sulit banget temen-temen ya semenjak metanya si dia ini demiknya nggak ngotak banget temen-temen oke di sini kita bakal langsung aja kita bakal main pvp temen-temen ya Oke kita bakalan pvp aja oke di pvp-nya ada line apa-apa yang aku bawa karena eh metanya sekarang nih bener-bener sulit banget temen-temen apalagi ada sikhar atau mana sikhar itu Aduh sakit banget DM kita temen-temen kalau di pvp-nya pvp sekarang ya Hai Hai Terima kasih telah menonton! 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 Tuh, aku bilang apa, kan? Kau udah kayak gini, gak mungkin menang lagi, teman-teman Kita langsung defeat aja, gak apa-apa Karena kau udah kayak gitu, udah terjebak, teman-teman Karena memang meta Sighard sama Dea itu memang ngeselin banget loh ya PvP defense-nya itu, kalau di hiding-nya itu Kalau Bastet, dia masih overall, masih oke lah Masih bisa aja ketahan gitu Udah, udah Dea, damage riduknya tebel Oke, kalian bisa lihat aja Lebih enak kan kalau lawan Dea Lawan si Bastet, lebih enak aja sih Pakai Dea, teman-teman Oke, Asinte juga udah kurang berguna malah sekarang, teman-teman Metanya gak lama banget ya, kasihan ya, teman-teman Oke, berpvp-nya udah kelarin, teman-teman Mungkin aku biasanya sih kelarinnya Dapatin medalnya doang, teman-teman, perharinya Aku gak begitu ngejar gimana-gimana gitu, teman-teman Oke, kita bakal lihat pvp-record Kita bakal lihat defense kita, teman-teman Kira-kira Ada menang, ada yang menang Aku salah hiding sih, ini pokoknya Kita bakal coba setting dulu buat pvp Oke, kita tukar posisinya Oke, yang ini kita masukin siapa Ragnar aja ya, Ragnar Ini kita masukin sikhar sih Karena sikhar itu, ih bener-bener sakit banget teman-teman Damagenya buat pvp-defensenya Itu wajib banget sih Di turnamen, ini gak jelas banget buat land-up aku Karena aku gak pernah ikut turnamen juga Jadi aku gak begitu simpan buat ini ya, land-upnya teman-teman Oke, disini aku masih ragu aku mau gaca apa enggak Kira-kira Buat yang ini Tapi aku Aku orangnya tipikal itu suka banget gaca Kita bakal gaca Kalau gagal kita bakal apsul Apsul ini Sampai maksimalnya itu jauh teman-teman Oke, kita bakal coba aja Semoga aja berhasil Yes, sukses teman-teman Ini hoki banget sih Kalau kita gagal itu kita bisa Pakai 10.000 Ini teman-teman ya Lost grass fragment ya teman-teman Itu hoki banget sih Miobi tadi ya Oke, kalian bisa Lihat aja contohnya yang ini 10.000 dong 10.000 itu gak sedikit teman-teman Oke Misalnya ininya contohnya kita gagal Jadi itu totalnya bisa 12.000 13.200 teman-teman Hitungannya kita kehilangan 3.000 Lost grass fragment Kalau kita gak hoki Tapi disini aku hoki Tipikal gacanya Jadi itu dapet Ya Lagi hoki-nya ya Senang banget sih Kalau bisa ke upgrade gitu teman-teman ya Bentar lagi udah level 90 aja teman-teman Udah level 70 Teman-teman ya disini Buat holy relic aku Oke Disitu kayak gitu aja Aku bakal kelarin Buat misi Dari-nya Kita rise Rise ini dulu Kasih makan binatang ini Oke Kita kasih makan dulu Radianza ini kita Oke Oke Terus ada Tiap relis Pasit tadi Oke Ini aku udah level berapa sih Oh udah 17 ya teman-teman Bentar lagi kelar tuh Buat tiap relis eventnya Ini buat Summer puzzle-nya Oke Banyak Udah Bentar lagi Kelar juga teman-teman Yang Healer ini Lumayan cepat juga Terus ada Event ruby daily binggu Yang juga Ada yang belum selesai Kita bakal kelarin Open treasure chest Satu kali aja Teman-teman Kalian jangan Langsung buka semua Teman-teman Karena Ada event Yang tertentu Itu buka open Treasure chest Ya teman-teman Jangan sampai Nanti kalian gak bisa Kelarin misinya Itu sayang banget Evolusi cube Aku bakal upgrade aja Satu hero Oke Kayak gitu aja Terus yang ini Clear expedition Expedition Tiga kali ya Wah ini gak bakal Kelar sih Oke Kita bisa Revis dua kali doang Kalau kita Cepetin Mahal juga teman-teman Yaudah lah Mungkin Besok pagi aja Aku kelarin Yang ini Gak apa-apa Disini kita Fusion hero Satu kali Karena Expedition Sekarang itu Waktunya panjang Teman-teman Jadi Kalau kelarin misi itu Ya Agak lama Teman-teman Oke Ini udah kelar Sisa Tiga lagi Ini Kurang Expedition Satu kali Aku Kurang waktu 6 jam Teman-teman Buat Clear Expedisi Ini Gak apa-apa Teman-teman Mungkin Besok pagi Masih bisa Teman-teman Karena di Western ini Riset Daily-nya itu Jam 11 siang Teman-teman Beda banget Kayak yang Di global Yang di Asia Teman-teman Ya di Asia Itu jam 10 malam Ya Riset Daily-nya Teman-teman Oke Jadi itu Gak sama Waktunya Teman-teman Oke Kayak gitu Doang Disini Teman-teman Disini Aku bakal Gaca Kayak gini Kayak biasa Oke Gak banget Gak banget Gak banget Ada Misi Exam Mungkin Aku gak Bakal Kelarin Sekarang Besok Aja Terus Terakhirnya Biasa Aku nonton ADS Mungkin Di video ini Aku gak bakal Nonton ADS Aku bakal Skip aja Aku gak bakal Sambil Nge-record Ya Nonton ADS Karena itu Ada Hak ciptanya Jadi itu Agak sulit Teman-teman Oke Oke Gitu aja Mungkin disini Buat video kita Daily Hari ini Teman-teman Di Grandchase Mobile Gitu aja Teman-teman Biasanya Aku daily Ya Simple aja Gak gimana Gimana Yang penting Misi harian Kita udah Kelar Jadi itu Selesai Udah Teman-teman Gak ada Gimana Gimana Lagi Kita bakal Lihat Lihat lagi Udah ada Apa lagi Buat Guild Bossnya Disini Udah ada Reset Yang Sea Enternity Teman-teman Sea Enternity Ada Di Si Mercury Teman-teman Ada Mercury Yang warna Hijau Oke Kayak gitu Aja Teman-teman Signifikan Bagi Kita Daily Gameplay Hari ini Oke Salam Aku Dari Meow Obi - Bagi Di � Dari Pai Dari End